Ya lagi, penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan. Tadi saya sudah jelasin ya definisinya, sorry, cara compile ya kan, ngejalanin skrip gitu. Nah sekarang kita mulai dulu belajar tentang mensimulasi ini. Ada poin penting, sewaktu kita melakukan simulasi itu poin pentingnya adalah bahwa potensial yang kita pakai itu semuanya adalah empirik. Semuanya empirik. Artinya tiap metode potensial, rumus empiriknya beda-beda. Rumus empiriknya beda-beda. Risikonya ada. Untuk bisa mendapatkan hukum fisika yang tepat, kita harus bisa dia pada kondisi ground state berdasarkan potensial yang mau kita pakai. Nah itulah perlunya kita melakukan proses minimisasi. Oke, ngerti ya? Jadi gitu, simple banget. Ada banyak firestyle di dalam lans yang sudah terinstall. Saya ambil yang di sini firestyle-nya. Jadi firestyle-nya itu, nah ini dia ada banyak. Ada air rebo, ada rebo, ada ada bug, ada tersoft ya, ada eam, ada meam, ada banyak. Nah semuanya itu tuh memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena rumusnya beda-beda. Nah kalau kita nggak melakukan minimisasi dulu, itu output dari simulasinya pasti salah. Pasti salah. Bisa nggak kita selain minimisasi? Misalkan pakai proses relax bisa. Biasanya ada step awal. Biasanya ya. Tapi kalau saya biasanya saya minimisasi terus saya relax biasanya. Saya join kalau saya biasanya. Itu biasanya kalau saya. Nah, saya kita fokus lagi ke proses minimisasi. Saya beri contoh yang paling banyak dipakai itu adalah tersoft. Ini bentuknya tersoft. Kemudian ada lagi bentuknya reaks. Nah ini rumusnya tersoft. Kita nggak perlu dalam-dalam deh. Kita nggak perlu dalam-dalam. Kalau kita mau pakai, kita pahamin aja. Itu oh rumusnya kayak gitu. Sudah. Kalau mau dalam-dalam, diskusinya lain lagi. Nah terus kita lihat yang reaksinya lagi ya. Yang reaks itu rumusnya itu ngejelimet banget. Biasanya nggak ditulis di sini biasanya mah. Nah ya bener kan. Kalau rumusnya ngejelimet tuh nggak terlalu ditulis. Tapi kalau kita pakai yang morse, ini rumusnya nggak terlalu ngejelimet. Nah ini rumus morse. Rumus morse gampang. Dibeda rumus. Gambaran potensialnya pun nanti beda-beda. Nah jadi kita harus bisa bikin dia itu pada kondisi yang sesuai dengan potensial tadi ya. Udah paham ya. Saya tegasin banget yang ini penting banget sebelum kita melakukan simulasi. Abis ini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke.